Mungkin tidak Allah menitipkan sesuatu itu tidak ada hikmahnya? Tidak mungkin lah. Apa yang kita pandang buruk belum tentu itu buruk. Contoh ya bu, kita mendengar ada laki-laki datang ke dokter. Diperiksa, infeksi sudah satu bulan. Dokternya ngomong apa? Loh, Pak ini sudah infeksi berapa lama? Satu bulan dok. Kenapa tidak dibawa pertama kali ketika baru infeksi? Iya dok, saya baru bisa hari ini. Maka dokternya berkata, maaf Pak ini harus didiagnosa lebih lanjut. Didiagnosa lebih lanjut ternyata tidak ada keputusan kecuali satu, amputasi. Perhatikan ini ilustrasi analogi saja. Ketika dokter ngomong amputasi kepada pasien, pasien ketika mendengar kata amputasi, baik atau buruk. Buruk dari dua kaki menjadi satu kaki. Yang bisa berjalan normal harus pakai tongkat. Maka pasien akan mencoba berkata, apapun supaya dia tidak jadi mendapatkan amputasi. Dok, jangan diamputasi lah dok. Diupayakan upaya yang lainnya dulu. Tapi jangan diamputasi. Saya butuh kaki saya dok. Dokter ketika mengucapkan kata amputasi, baik atau buruk bu? Baik. Karena dokter tahu kalau kaki ini tidak diamputasi, naik ke atas, merambahnya ke perut, ke jantung. Maka bisa jadi sakitnya lebih parah daripada infeksi di kaki. Ternyata memiliki ilmu yang berbeda tingkatannya dalam persoalan medis, itu menjadikan antara pasien dengan dokter memandang kata amputasi itu beda. Pasien itu memandang amputasi buruk. Dokter itu memandang amputasi baik. Kita secara ilustrasi analogi tadi, kita ini mungkin tak terkecuali kita, kadang-kadang saya yang kelemah iman, kadang-kadang kalau melihat satu peristiwa, kita melihatnya buruk. Karena kita sebagaimana pasien yang terbatas ilmunya. Tapi bisa jadi apa yang kita pandang buruk, tetapi justru menjadi kebaikan. Jangan sampai ada yang mengatakan Allah dolim sama saya. Terus kalau kemudian Allah kita tuduh dolim, terus yang tidak dolim siapa? Siapa yang tidak dolim kalau Allah kita tuduh dolim? Tadi malam bu saya habis ngisi di cekir, ada seorang bapak-bapak itu lagi diuji dia. Dan semoga Allah memberikan kekuatan bagi beliau. sempat dia ngomong, Allah itu dolim sama saya. Hei, tidak boleh gitu saya bilang. Kalau bapak tuduh Allah itu dolim, terus yang tidak dolim siapa? Yang tidak dolim bapak dengan kondisinya. Tidak mungkin Allah itu dolim. Kalau Allah itu ingin mendolimi kita, gampang. Tidak usah diciptakan kita, itu sudah cukup. Kalau Allah itu menciptakan kita, menumbuhkan kita dirahim istri kita, dirahim ibu kita, kemudian berkembang sampai sembilan bulan, dilahirkan dalam kondisi kita menangis, diberikan air, diberikan makanan, diberikan hirupan oksigen, sampai kita hari ini, itu berarti Allah itu ketika mengadakan kita, Allah itu tidak mungkin mendolimi kita, dirawat dengan baik kok. Jadi tidak ada kedoliman. Orang yang mendapatkan banjir pun, bukan karena Allah ingin mendolimi. pasti ada hikmahnya. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menunggu, di ruang tunggu, supaya takdir itu berujung pada sesuatu yang manis. Kalau menunggu sesuatu yang manis itu memang harus sabar. Kalau kamu ingin memetik manisnya mangga, kamu tunggu masa panennya. Kalau kamu ingin untuk memetik, kemudian memakan durian yang lezat, kamu harus bersabar untuk menunggu dia matang. Sama, kalau kita mendapatkan ujian, sabarlah di ruang tunggu, sampai menunggu musim panennya, Allah mengirimkan kebaikan untuk kita. Karena setiap ujian, itu pasti diiringi dengan hikmah. Ibu pernah melihat enggak? Ada sebuah kisah nyata. Baru saya tulis di Instagram hari ini. Kita ini ada enggak? Video viral dulu, terekam di CCTV. Ada orang lagi berdiri di pinggir jalan, menikmati lalu-lalang mobil. Ketika lagi menikmati lalu-lalang mobil, tiba-tiba Allah kirimkan semut yang mengganggu dia. Sampai akhirnya dia gemes dengan semut itu. Pernah melihat video itu viral CCTV? Dia menghentakkan itu kakinya. Lalu mundur beberapa meter dari posisi yang pertama. Karena diganggu sama semut. Baru saja dia mundur beberapa saat apa yang terjadi. Allah kirimkan itu set mobil, terpelanting dari tengah jalan, menabrak tiang trotoar, melewati posisi dia pertama ketika berdiri. Nabrak pohon dengan begitu kerasnya. Kalau Allah tidak mengirimkan binatang pengganggu, mungkin dia akan mengalami kecelakaan fatal. Pernah enggak kita melihat satu foto, kalau tidak salah di Cina, ada truk membawa beban berat panjang. Kayak jalan tol, jalan beton itu. Truk itu kemudian hampir masuk ke jurang. Kepalanya truk itu sudah di atas jurang. Tapi dia enggak jadi jatuh. Kenapa? Beban berat yang ada di belakangnya itu menahan kepala truk supaya tidak jatuh ke bawah. Kadang-kadang apa yang kita anggap beban itu yang menyelamatkan kita. Cuma kita manusia itu diberikan oleh Allah salah satu ujian. Kita ini terburu-buru. Kita itu ingin melihat bahwasannya segala sesuatu itu hikmahnya sekarang. Ya enggak bisa. Nabi ketika terusnya dari kota Mekah, itu kalau kita pandang persepsikan, Nabi itu kalah, Nabi itu terhina. Karena terusnya dari kota kelahirannya. Tapi siapa yang menyangka dengan Nabi pindahnya ke kota Madinah, justru kemenangan Nabi itu diperoleh. Bukan dari Mekah, tapi dari kota Madinah. Jadi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmah besar yang Allah kirimkan untuk kita. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya.